Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys Gue balik lagi akan nge-react dari day 6 guys Cuman yang eotnya guys, yang eot guys, event of day Nah ini yang judulnya landed Temen-temen udah ngasih rekomendasi banyak banget nih guys untuk nge-react lagu ini guys Ini gue akan baca informasi sedikit guys Ini day 6 dari album yang The Book of Us, Gluon Nothing Can Tear Us Apart Ini dari GYPE jelasnya guys ya Oke guys, sebelum kita mulai semuanya, kita intro dulu guys yang kedua Pok Oke guys, ini kalau ngebahas day 6 yang event of day Ini jujur gue lumayan salut guys Karena mereka hanya bertiga, drummer, keyboardist, sama basis Which is gak ada suara gitar Itu sebenarnya memang kalau diproduksi mungkin bisa ditambahin gitar dan segala macam guys Tapi secara gue denger Ini tetap mereka membawakan tiga instrumen itu aja guys Drum, bass, sama gitar Dan menurut gue padat guys Seperti berlima ibarat guys Dan mereka sejauh ini event of day itu beda dengan day 6 guys Jadi ini mereka kayak punya warna sendiri guys Jadi mungkin nih idealisme mereka dikeluarin ya Antara yang kayak Doon sama si Wonpil guys Nah gue penasaran sama lagu yang day 6 yang landed ini guys Mau dilagui seperti apa? Kita lihat Soalnya lagu yang kemarin gue nge-react itu lebih sweet-sweet manis-manis manja grup gitu guys ya Jadi kita langsung aja guys Satu dua Acap lock Event of day Oke Ini jatuhnya subunit guys ya Landed Sound jadul lagi Sound jadul lagi guys Dia suka banget pake tema-tema 90an guys ya Ini jadul lagi guys Karakternya lumayan-lumayan klasik nih mereka nih Tuh kan Guys serius guys Kalo kalian tau band Indonesia Tahun 90an tuh Halmahera Ini good Jadi feelnya dapet ke arah sini guys Yes soundnya juga Cuman mixingnya modern guys ya Hornnya tetep ya Gila Doon tuh sound drama asik banget guys Gue suka banget snare-nya tight banget gitu Oke notasinya bagus Notasi corpograsi ini juga jadul guys ya Sound bassnya dengerin guys Itu jadul juga guys Eh Dia ngambil part gitar Si siapa? Yangke Coba nih guys Gue nge-check bentar guys Wow guys Bener guys Ini diambil sound bassnya Dibikin seolah-olah kayak sound gitar guys Ini ya Makanya dia ambil di high note kan ya Si yang ke Ini betul gue jenius sih guys Tuh Dia ngisi ke kosong Jadi suara kayak suara Fender What the hell Gila ini orangnya Oke keyboard hanya nge-pack ya Sama satu chord per barnya Oke kemana nih Oh nice Manis Ini pake Dia nge-check dua kali si yang ke Satu yang rada nge-chord di high notes Satu lagi tetap nge-rehythm Untuk jaga beat pattern si bassnya Kalau bicara live itu bisa ya guys Bisa terjadi guys Itu bisa pake sequencer Terus sebenarnya guys Lanjut lagi Dan yang ke cinta banget sama ampeg guys ya Selalu amplinya ampeg deh Jadi dulu banget Itu beat Beat zaman dulu banget guys Dan soundnya juga lebih Zaman dulu banget Wah gue suka penempatan high hatnya Sama soundnya dipilih high hatnya guys Ini soundnya lebih tebel Dia kayaknya mungkin pake Pake high hat ukuran 15 inch Mungkin gue gak tau juga Tapi gue suka panningnya Dan gue suka di balance nya Sedikit disaturasi disini guys Tuh Cik 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 Yang berseperan belasnya guys ya Nice nice Jadulnya dapet banget Asik Ada yang ambil tinggi disitu Oke kemana Oke gue mulai paham nih Mixing nya Mixing untuk panning drum nya Itu lebih point of view nya Dari seorang drummer Jadi high hatnya sebelah kanan Dia soalnya kan lagi mukul Di video klip nya ambil sebelah kanan Balik lagi itu video klip guys ya Asik sih Gue suka banget 1.16 itu Cik 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 Dia ngambil dua ya Yang ke dukungan Jadi ada yang ngambil yang suara Tet Ada yang ngambil juga yang suara Low nya Untuk menemani si kick drum Oh tuh manis banget tuh Itu ngasih atlipsnya bagus guys Oke balik kemana nih Asik gue suka deh Tung tung teng teng Tung tung Arpegio arpegio jadul gitu Gue suka Keren guys Tung 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 Gila deh Selera mereka jadul kayaknya Kan gue pernah mention di area gue sebelum ya Lagu itu Hanya berputar guys ya Evolusi musik ya guys ya Gendre-gendre tertentu Dinaikin lagi Nanti mungkin ke depan Mungkin akan gendre rock lagi Reggae Ska Mungkin gue gak tau guys Tapi yang pastinya lagi balik ke klasik 80-90an guys Asiknya soft banget ya si Yangke nih Disini suaranya Asik soft banget itu Orpokadisi ini bagus ya guys ya Selalu ya Kalo ngomongin D6 ya Secara umum Asik build up lagi Masuk snare 2 sama 4 Asik transisi ini Diikutin di snare drumnya Perhatiin nih guys Ini ada kayak semacam Gitu Masih dede nih guys Wow nice Ini gue dengerin juga ada sidechain compression Apa compression ya guys ya Jadi sedikit ngeok ngeok gitu Triggernya di kick drumnya By the way Kalo yang ada yang penasaran nama A jenis namanya side compressor Sidechain Itu kalian bisa googling guys ya Atau gak nge-youtube guys Itu punya informasi disitu guys Jadi kalian bisa tau itu sidechain compressor itu apa Detail yang gue suka sih guys Rasa 1.16 ini Duh keyboardnya keren banget guys Asli nek banget Harmoninya selalu gak pernah gagal ya Kalo yang ngomongin D6 Atau gak even over day Asik Iya dia pake Nih ya guys ya Nih di video clip juga Dia taro hi-hat lagi Second hi-hat tuh Di sebelah kanan jauh tuh Yang disini nih guys Kalo kalian bisa ngeliat mouse Jadi secara point of view Balance-nya Panning-nya Disamain dari posisi point of view-nya Si Doon Cukain pake crash di sebelah kanan juga Yes Iya bener Dan gue suka dynamic-nya Si Doon main drum guys Itu seru banget Tight banget ya Dia mukul snare-nya sama kick-nya gitu Asik Oh nice chord-nya Oh yang kek Sorting-nya mah udah lah Mam-mam lu Asli Ajib Itu yang RPG-nya jalan terus kayaknya Oh disini di stop Asik Soundnya itu loh guys Gila R80-90 Kemana Asik Terakhir dikasih splash doang guys Guys Oh asik Asik guys Guys gue bisa ngambil kesimpulan guys Selera-selera mereka sebenernya tuh Apa Referensi dari Masing-masing Dari Day 6 tuh Sebenernya referensinya tuh Ke R80-90 guys Mungkin mereka dengerin Van Halen Terus Def Leppard Mungkin dengerin juga Album-album kayak Kasiopi dari Jepang Itu tuh banyak banget Referensi tuh emang banyak banget guys Tapi R80-90 Model lagunya emang seperti ini juga guys Cuman dibawakan dengan Gayanya Day 6 Dengan chord progression Rada di twist sama mereka Vokalnya juga Rada Ya gak Seperti dulu Karena Mixing-nya menurut gue Lebih modern guys Cuman Arrangement-nya Itu lebih jadul guys Wah guys Gila Day 6 nih Event of Day Ini emang Sabi sih guys Maksudnya seleranya mereka tuh Gue suka banget Karena Musik jaman 80-90 kan Bisa dibilang Itu kan musik gold Goldnya banget guys Karena musik tuh semua Era-era Divya pada disitu Band pada naik Disitu semua Itu lagi gila-gila R80-90 guys Jadi mereka sebenernya Cuman pengulangan doang Cuman di twist sedikit Dan hasilnya seperti ini Ini asik banget guys Gue dengerin Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen video Jangan lupa untuk Sub break juga guys Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax